Untuk yang ada sekarang mengenai Amerika, Iran, dan Timur Tengah pasti akan juga berdampak kepada Indonesia, terutama di tadi harga minyak. Nah karena itu kan kita sudah antisipasi beberapa bulan yang lalu salah satunya bagaimana kita segera menerapkan B30. Dengan adanya B30, ketergantungan daripada import minyak bisa lebih ditekan. Yang kedua tentu tadi kita juga sudah mulai melakukan tender bukan melalui trader tetapi langsung kepada perusahaan yang menghasilkan minyak supaya kita bisa cut daripada tadi margin-margin yang tidak perlu. Salah satunya kemarin kita juga tender dengan Amerika. Harganya jelas lebih murah 5-6 dolar yang selama ini tidak pernah dilakukan. Nah ini langsung ke perusahaan total. Tidak ada perantara. Bukan berarti kita memusihi perantara. Tetapi kalau selama harganya baik, transparan, tidak ada sogok-menyogok itu yang kita bisa apresiasi. Tetapi kalau mohon maaf, ini sengaja merusak pipa, merusak tanki, itu yang kita juga harus lawan. Nah tentu terus kita akan tekan dengan hal-hal yang lain. Tetapi memang yang namanya import minyak ini bukan hanya jangka panjang, tapi jangka menengah dan panjang harus kita lakukan secara bertahap. Secara satunya juga dengan refinery nanti. Dan juga bagaimana lifting sekarang, sumur-sumur minyak yang ada di Pertamina harus segera dikerjasamakan dengan banyak pihak. Terima kasih.